Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah tadi ziarah di makam sunang giri dan alhamdulillah bisa masuk ke dalam cukup makam sunang giri perjalanan saya lanjut ke Kedaton kiri yang berada di timur makam sunang giri Oke semualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak ini saya berada di situs giri Kedaton ini kita akan naik tangga ya ya lumayan tinggi nah disana itu adalah dulu Kedaton atau Kraton nggiri Kedaton itu ada di atas sana selain berkunjung ke nggiri Kedaton saya pun juga berkesempatan untuk berziarah di makam Empu Supo Empu Supo adalah nama yang legendaris dalam sejarah dan budaya Jawa karena merupakan empu atau pembuat keris yang sakti dan terkenal pada masa lampau keres kuno yang fenomenal diakini merupakan karya Empu Supo repi keris gronggot setan koper keris kanjeng gaisengkelat keris kanjeng Nogososro Sabu Inten dan keres Kalamunyeng Sunanggiri yang menarik dan menjadi misteri adalah adanya makam Empu Supo yang diakini ada di berbagai daerah seperti Ngersek, Malang, Wonosobo, Tuban bahkan di Rembang Jawa Tengah tempatnya di Kecapanan Sluke ada juga makam Empu Supo dan lainnya entah bagaimana kisahnya ada banyak daerah yang mengklaim adanya makam Empu Supo di sana di Gresik sendiri ada dua makam Empu Supo yaitu berada di situs sejarah Giri Kedaton dan kawasan Guwo Surawiti yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa di Gresik ada dua makam yang berbeda untuk sosok yang sama dan Alhamdulillah setelah tadi di keliling juga di situs Giri Kedaton belajar tentang sejarah keislaman disini dan juga bertemu mahasiswa juga disini yang sudah yang belajar mahasiswa juga yang belajar kita berkesempatan untuk bersiarah di makam Empu Supo Oke kita ke makam yang Empu Supo Assalamualaikum dan Ewa di 자ik 38-は I'm a Ek Taumubu Supo Assalamualaikum di Kepala Amin Dan Ewa di Jomib Clari dan Ewa Atena Bandar